Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayah di channel Projek Ringan Disini aku sedang melakukan pengamatan guys Jadi ini sekitar jam 11 siang Kurang sedikit Nah disini aku mau nunjukin ini adalah penghasilan panel surya yang selama 4 hari Kalian bisa lihat disini jamnya itu sudah 96 jam Oke berarti itu 4 hari ya guys ya termasuk malamnya juga Jadi ini sudah terkena penyinaran selama 4 hari full Oke terus kemudian aku akan Kasih tahu berapa Totalnya Yang didapat panel surya Ini 2933 WH Ya 3 KWH lah guys Panel surya nya 250 WP Dan untuk cuacanya Ah benar-benar kacau balau Hujan, grimis, mendung, panas Tidak tentu guys Jadi yang didapat dari penghasilan disini Itu maksimal WP yang dicapai Coba lihat guys Sebentar Nah ini 229 WP Jadi itu guys Yang didapat saat kondisi terik Dan saat kondisi hujan Dan dia hanya sedikit Dan sekarang Aku akan ngasih lihat kalian Seberapa basah tanah yang Habis hujan terakhir tadi malam guys Dan ini dia kondisi tanah yang Sedang basah dari hujan Tadi malam Kemarin dan kemarinnya Dan dedaunan-dedaunan hijau Dan ini ada Bukit Bukit yang sudah sedikit mulai mengering Karena sempat panas sedikit hari ini Ini benar-benar terbasahi Oleh hujan yang mengguyur Kita lihat dari sisi lain Disini juga masih basah semua guys Tumbuh-tumbuhan sudah mulai subur Dan aku malas menyapu halaman Karena kecapean Dan ini adalah contoh ketika saat ada matahari Menyinari sang tanah bumi pertiwi kita Dan sekarang kita kembali kepada Penghasilan panel surya guys Sekarang masih dalam kondisi penggunaan Yang sangat kecil sekali Ini hanya digunakan untuk Indihome Ya guys ya Digunakan untuk Indihome Ini tadi sayangnya ke riset Karena aku sedang otak-atik Jadinya tidak bisa menampilkan penggunaan Sekitar 4 hari lalu Jadi ini hanya Dianggap saya menampilkan saja Yang digunakan saat ini Dan beban yang digunakan selama 4 hari ini Ini adalah Lampu Philips 12 Watt Lampu Cina 12 Watt juga Indihome dan TV LED Dan kipas angin Dan ini adalah charger untuk sepeda listrik Charger untuk sepeda listrik yang 36 volt Dan untuk sepeda listriknya yaitu ini guys Yang sering aku gunakan setiap hari Jadi ini berfungsi untuk berkendara Menggunakan daya dari PLTS Yang sudah aku letakkan di atap sana Memakai kabel 2,5 x 2 Sementara baru itu kabelnya yang aku punya Dan saat kontaknya aku nyalakan guys Kita akan tahu voltasenya 40,9 volt Dan ini sebenarnya adalah 36 volt Kenapa bisa 40,9 volt Ya jelas karena kalau misalnya aki atau baterai 12 volt maka saat penuh dia akan lebih besar dari kapasitasnya Begitupun baterai ini guys Ya guys ya Jadi 36 volt ketika penuh kapasitasnya akan menjadi 40,2 volt harusnya Itulah beban-beban yang aku gunakan selama 4 hari ini Jadi PLTS ini aku gunakan untuk meng-cover 2 ruangan saja guys Termasuk mencas baterai Dan juga dipergunakan untuk lampu DC Dan inilah lampu DCnya Lampu DC ini gak pernah mati Jadi selalu nyala terus Tapi aku kasih driver Agar voltase untuk lampu DC ini hanya di 11 volt Pakai step down Nah disini biar tidak terjadi panas Atau tidak terjadi yang namanya over voltage pada lampunya Bagi yang baru berkunjung di channel ini Aku memakai spek itu panel surya 250 WP Dan menggunakan baterai 4 kWh Ya guys ya Atau 360 AH Jadi bisa untuk menampung sebesar 4 kWh Jadi itu bisa aku gunakan Always on untuk beban-beban tadi guys Alias 24 jam Tapi aku lihat Penggunaan ya guys ya Dari baterai ini Dari baterai yang aku pakai Karena nanti takutnya Panel surya nya tidak bisa mengisi dengan penuh Makanya aku memperhatikan bebannya Hanya yang ringan-ringan Aku butuh beban ringan Tapi durasi nyala lampunya Atau nyala peralatannya itu Peralatan elektronik itu lama Jadi sehingga tidak terjadi yang namanya Keborosan listrik dari baterai yang kita ambil dayanya guys Oke Jadi silahkan kalian bantu subscribe aku Agar upload video-video selanjutnya Dan kalau kalian mau mengambil Beberapa tips yang ada di video-video aku Mungkin kalian bisa menerjemahkan dari Apa yang aku sampaikan Menjadi sarana dan prasarana Mungkin yang bisa membantu anda Dalam mendapatkan ide silahkan kunjungi list di channel youtube aku Jadi aku sudah Membuat beberapa playlist disitu Kalian bisa menontonnya Silahkan ditonton Dipilih sesuai kebutuhan kalian Dan untuk bebannya sendiri guys Biasanya itu Mereka saling bergantian Jadi lampu itu sekitar jam 5 sudah menyala Sampai dengan sekitar jam 9 atau 10 Jadi penggunaan lampu sangat efisien sekali Dan penggunaan televisi Siang hari pun jarang dipakai Hanya ketika habis isyak itu Baru nonton tv sampai jam 9 Jadinya kita bisa irit listrik Kemudian untuk kipas angin Biasanya hanya pas siang hari guys Seperti itu Jadi aku bisa benar-benar Kurang dari konsumsi 1 kwh per hari Untuk 2 ruangan yang aku tunjukkan tadi Jadi berdasarkan lampu gantung yang ada di atas Itu kan ada 2 lampu Jadinya itu hanya 2 ruangan Itu juga termasuk chest handphone Itu pasti aku pakai PLTS guys Gak pernah pakai listrik PLN Jadi kita harus tahu Cara menentukan waktu-waktu Durasi nyala lampu kita Kebiasaan kita Itu harus kita sesuaikan dengan Penghasilan panel surya Jadi agar tidak terjadi kekurangan daya listrik Dari PLTS kita guys Dan untuk video Tentang pengamatan yang lebih berat guys Jadi ada beban apa saja yang aku gunakan Itu sudah aku siapkan Di playlist Pengamatan Jadi silahkan masuk di channel youtube aku Dan masuk ke playlist Silahkan kalian scroll pada pengamatan Di situ aku sudah Memasukkan beberapa video Silahkan kalian simak Barangkali bisa menjadi Pedoman buat kalian guys Sisanya silahkan tulis di kolom komentar Dan gitu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax